Sejarah untuk melaju ke semifinal, Pila Asia U23 usai menang dramatis atas Korea Selatan. Sempat bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu, Indonesia akhirnya menang 11-10 lewat drama adu penalti. Indonesia berhasil mencetak dua gol dari aksi Rafael Stryk, masing-masing di menit 15 dan 48 babak pertama. Sedangkan Korea Selatan menyambahkan skor di menit ke-45 dari gol bunuh diri Komang Teguh dan aksi Jeong Sang Bin di menit 84. Skor 2-2 berakhir di waktu normal hingga memaksakan perpanjangan waktu hingga pemenang harus ditentukan lewat drama adu penalti. Dan akhirnya Indonesia memastikan kemenangan usai unggul 11-10 di waktu sudden death. Hasil ini memantapkan Indonesia melaju ke semifinal. It's a sublime finish.